Halo sobat-sobat semua kembali lagi di channel Behold Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Black and White Adventure in Yunova Satoshi dan kawan-kawan bertemu lagi dengan Anne yang mencoba menyelamatkan Pokemon dari tim Plasma Pikachu dan Exo sedang main kejar-kejaran meninggalkan Satoshi dan kawan-kawan di belakang mereka Pikachu mengejar Exo hingga masuk ke dalam hutan Lalu kehilangan Exo dan malah bertemu dengan Marep Yang mana Exo bersembunyi di balik bulunya Satoshi dan kawan-kawan menyusul para Pokemon Takut kalau mereka nanti tersesat Mereka pun menemukan Marep sedang bersama Pikachu dan Exo Setelah bertanya-tanya apakah Marep itu Pokemon liar Mereka melihat cahaya merah datang ke arah sini Yang ternyata itu adalah Amparos Amparos menghampiri Marep dan seolah-olah menyuruh Pokemon itu untuk pulak Namun Marep menolaknya dengan cara menyedrum Amparos Segera setelah itu, seorang gadis berjalan mendekat Sambil memanggil Amparos yang sudah menemukan Marep Ellie memperkenalkan dirinya dan menjelaskan bahwa Amparos dan Marep ini adalah Pokemonnya Selain itu juga menjelaskan bahwa kakeknya memiliki peternakan Tempat tinggal Marep dengan jumlah yang banyak Ellie menawarkan Satoshi dan kawan-kawan untuk beristirahat dulu disini kalau mereka mau Ellie menyampaikannya kepada kakeknya Yang tentu saja dengan senang hati menyambut kedatangan Satoshi dan kawan-kawan Ellie menyuguhkan sandwich dan sup Mengatakan sup buatan kakeknya sangatlah lezat Sementara itu, Pikachu dan Exo sedang asyik bermain bersama Marep Dengan masuk dalam bulunya yang bisa hangat dan dingin tergantung situasi dan kondisi Satoshi dan kawan-kawan sangat senang Pokemonnya bisa cepat akrab dengan Marep Terlihat Amparos berupaya menghalangi Marep yang ingin kabur Namun seketika Marep menyerangnya lagi Kemudian Ellie menjelaskan tentang permasalahan yang ada Para Marep sebenarnya tidak mau mendengarkan arahan Amparos Dikarenakan Amparos terlalu baik atau mungkin terlalu takut untuk memarahi mereka Karena sifatnya yang penakut itu Ellie mencoba mengajari Amparos Mubaru, Thunder Punch Agar bisa memperoleh rasa hormat dari Marep Ellie merintahkan Amparos Thunder Punch Namun setelah dicoba Amparos belum bisa menggunakannya Untuk membantunya Iris mengeluarkan Dragonite yang mencontohkan cara penggunaan Thunder Punch yang baik dan benar Kemudian Iris menyuruh Dragonite melatih Amparos menggunakan Mub tersebut Meskipun pada awalnya menolak Dragonite pun akhirnya mau mengajarinya Pikachu dan Exu yang penasaran datang mendekat untuk menyaksikan latihan Dragonite menyuruh Amparos mengayunkan tangan guna mengumpulkan energi Tapi Amparos masih salah melakukannya Oleh karenanya Dragonite sekali lagi melancarkan Thunder Punch yang mampu menghancurkan ban Ellie meyakinkan Amparos pasti bisa melakukannya Agak tetapi setelah dicoba Amparos lagi-lagi gagal Dragonite bilang Amparos harus memukul dengan sekuat tenaga agar Mub-nya keluar dengan sendirinya Tapi malahan Pikachu yang terlalu bersemangat yang mengeluarkan energi listriknya Meski sudah diberitahu nampaknya latihan ini akan berlangsung agak lama Dari atas bukit terlihat tim roket yang mengawasi mereka Selain mengincar Pikachu, tim roket memutuskan untuk menangkap Marep dan juga Amparos Listrik yang dihasilkan Pokemon-Pokemon itu akan sangat berguna untuk rencana jahat tim roket ke depannya Tiba-tiba sinar listrik mengenai salah satu Marep Marep bangun dan dengan senang hati mengikuti sinar itu ke sumbernya Yang kebetulan adalah mesin yang dibuat oleh tim roket Marep yang tidak curiga sedikit pun masuk ke dalam kandang Dan langsung ditutup tim roket ketika mereka berhasil memancing Marep Ellie menyadari ada sesuatu yang salah Dan ia mulai menghitung Marep Dan akhirnya sadar ada satu Marep yang kurang Ellie dan Amparos panik Sampai kemudian Satoshi dan kawan-kawan memutuskan untuk membantunya Sementara Dragonite diperintahkan mencari lewat udara Di sisi lain, tim roket berpindah lokasi untuk menangkap Marep lainnya Dengan terkumpulnya energi listrik ini Rencana menangkap Pikachu akan segera terwujud Setelah mencari beberapa saat Semuanya bertemu kembali di peternakan Dimana tidak ada satupun yang menemukan apapun Ellie menghitung Marepnya lagi Dan kali ini Marepnya hilang satu lagi Akhirnya mereka memulai pencarian lagi Tapi tiba-tiba muncul kabut Sebaiknya mereka kembali dulu sampai kabut ini menghilang Sekembalinya ke peternakan Mereka mengecek dimana kemungkinan menghilangnya bar Kakek Ellie lewat dan bertanya ada apa Ellie menjawab bahwa dua Marep menghilang Kakek Ellie kemudian mengatakan bahwa Amparos tidak cocok menjadi penjaga Marep Dan menyarankan untuk menukarnya dalam pertemuan pertukaran Pokemon di kota sebelah Tetapi Ellie meyakinkan kakeknya untuk memberinya lebih banyak waktu Pikachu dan Exo menunjuk ke arah hutan Yang ternyata Amparos menggunakan cahayanya untuk mencari Marep Tim roket menembakkan sinar listrik lagi Namun yang ini diperhatikan oleh Exo Yang segera memberitahukannya kepada yang lainnya Saat semuanya bertanya-tanya sinar apakah itu Mereka melihat Marep berjalan mengikuti sinar tersebut Dan memutuskan untuk mengikutinya juga Tak lama kemudian mereka akhirnya menemukan tim roket Yang merupakan dalang dari menghilangnya para Marep Tim roket menggunakan listrik dari Marep yang mereka tangkap untuk menyerang Satoshi dan kawan-kawan Amparos tidak bisa menahannya Namun beda halnya dengan Pikachu yang bisa meng-counternya dengan Thunderbolt Mengembalikannya ke tim roket yang menyebabkan mesin meledak Saat semuanya sudah sadar, mereka menyadari tim roket telah kabur Ternyata tim roket tidak membawa satu Pokemon pun Dan berencana untuk menangkap lagi Pokemon-Pokemon yang kabur itu Di tempat lain, Amparos mengiring Marep kembali ke peternakan Tapi mereka masih belum mau mematuhi perintahnya Di saat itu juga tim roket menemukan mereka lagi Dengan menggunakan Among Us dan Wobat, mereka mulai melakukan penyerangan Amparos berjuang sekuat tenaga melindungi Marep Dan di saat tanda kabur, tim roket lebih dulu mencegatnya Tanpa adanya pilihan, Amparos mengirimkan sinyal SOS Sehingga Satoshi dan kawan-kawan jadi tahu di mana lokasinya Setibanya di TKP, Sniffy dan Dragonite diperintahkan untuk membantu Amparos dan Marep Among Us dan Sobat menyerang balik dengan Hidden Power dan Air Slash Dragonite memblok serangan itu Tapi akibatnya ia terkena damage yang lumayan Semuanya menyemangati Amparos untuk menggunakan move terbarunya Amparos mengumpulkan energi yang cukup untuk menggunakan Thunder Pass Yang mengenai Among Us dan Wobat serta mengirimkan tim roket ke langit-langit Semuanya sangat bangga karena Amparos bisa menguasai Mubaru Dan nampaknya sudah mendapat respect dari Marep yang ditolongnya Di peternakan ada Marep yang terlihat berkeliaran Dan Amparos turun tangan untuk menghentikannya pergi Perselisian hampir saja terjadi Sampai kemudian Marep lain membela Amparos Kedua Marep itu kemudian berjalan kembali ke kawanan lainnya Tindakan Amparos sebelumnya lah yang membuatnya jadi seperti ini Hailey mengatakan semua ini berkat Dragonite Iris menambahkan jangan terlalu memuji Pokemon-nya Karena nanti Dragonite akan malu-malu di dalam Pokeball-nya Setelah menjalankan kewajiban menolong orang lain Satoshi dan kawan-kawan izin pamit untuk melanjutkan perjalanan mereka lagi Tim Plasma sedang mengendarai truk di malam hari Mereka terhenti sejenak karena ada barikade yang menghalang di depan Saat mereka memindahkan barikade itu Anne menyelinap ke belakang truk dan meletakkan perangkat kecil yang membuka pintu Begitu pintunya terbuka Anne menemukan berapi ari yang digurung dengan sayap yang terluka Anne membebaskan Pokemon itu dan mereka pun berusaha kabur Namun aksinya diketahui oleh tim Plasma Yang mengeluarkan para Pokemon untuk menghentikan mereka Anne berhasil memblok serangan itu Namun akibatnya mereka terjatuh dari tepi Meskipun Anne dan berapiari berhasil melarikan diri Akan tetapi tim Plasma memasang alat pelacak di leher berapiari yang akan menunjukkan lokasinya Beralih ke Satoshi dan kawan-kawan Yang masih dalam perjalanan menuju redontuan putih Satoshi dan Iris sangat ingin istirahat karena hari sudah mulai gelap Dan mereka juga sudah kelaparan Dan meyakinkan bahwa mereka sebentar lagi akan sampai di Pokemon Center Tiba-tiba Anne dan berapiari keluar dari dalam hutan jatuh tepat di hadapan mereka Anne memberitahukan dirinya tidak apa-apa Tapi untuk berapiari mereka harus secepatnya membawanya ke Pokemon Center Singkat cerita, Suster Joy melakukan perawatan Menyampaikan bahwa berapiari tidak akan bisa terbang untuk sementara waktu Dan harus beristirahat sebentar lagi Anne berterima kasih atas bantuannya Setelah itu Anne menceritakan bahwa berapiari ditangkap oleh tim Plasma Satoshi menjelaskan sebelumnya tim Plasma juga yang mengubah para Pokemon menjadi ganas Anne menerangkan alasannya tidak suka dengan Pokemon Battle Karena akan ada orang yang mempergunakan kesempatan ini untuk saling menyakiti Tapi Anne percaya Satoshi dan kawan-kawan bukanlah orang yang seperti itu Sudah menjadi kewajibannya untuk membebaskan Pokemon yang ditangkap tim Plasma Dan mengembalikannya ke alam bebas Satoshi dan kawan-kawan menawarkan batuat Tapi Anne bersih keras bahwa misi ini hanya untuk dirinya saja Satoshi merasa sangat lega karena Anne begitu perhatian terhadap para Pokemon Tapi juga sangat mengkhawatirkannya Tim Plasma menemukan berapiari berkat alat pelacak yang mereka tempelkan sebelumnya Mereka lalu meluncuti sistem keamanan agar dapat menyelinap masuk dan mengambil berapiari Begitu mati lampu Anne akhirnya menyadari ada alat pelacak yang menempel di leher berapiari Satoshi dan kawan-kawan penasaran dengan pemadaman listrik ini Karena hanya Pokemon Center saja yang mengalaminya Setelah itu Anne datang sambil membawa berapiari Dan memberitahukan bahwa pemadaman listrik disebabkan oleh tim Plasma Ketika Superjoy memeriksa generator listrik Tim Plasma menyelinap di belakangnya Mereka memasuki ruangan tempat para Pokemon beristirahat dan menggunakan kacamata malam untuk mencari berapiari Tim Plasma menemukan Anne yang sedang membawa berapiari menjauhi Pokemon Center dan mereka langsung mengejarnya Tim Plasma merintahkan para Pokemon untuk menyerangnya Terungkap bahwa berapiari tidak ada di sana dan mereka telah ditipu Tim Plasma menuntut Anne untuk memberitahukan kemana perginya berapiari Anne sama sekali tidak menjawab dan memilih melarikan diri Sehingga Tim Plasma merintahkan para Pokemon untuk mengejarnya lagi Sementara itu Satoshi dan kawan-kawan membawa berapiari ke arah berlawanan Pendapat amanat harus mengantarkan berapiari ke tempat yang aman Selagi Anne yang akan menjadi umpannya Iris berlari ke depan untuk memastikan kondisinya Dan mereka menemukan lokasi yang sempurna untuk melepaskan berapiari ke alam bebas Namun berapiari menolak untuk kembali karena mengkhawatirkan Anne Satoshi menyuruhnya untuk stop Karena kalau ke arah situ lagi nanti ia akan ditangkap Tim Plasma Mereka menyadari bahwa berapiari tahu Anne sedang dalam masalah Berapiari nekat menerobos Satoshi dan kawan-kawan demi mencarinya Anne masih melarikan diri dari Tim Plasma Dan akhirnya mereka berhasil menyusulnya Zanggos dan Savvy Fire menyerang Anne yang masih terluka tanpa ampun Tim Plasma menyarankannya untuk memberitahukan di mana ia menyembunyikan berapiari Anne menyatakan bahwa ia tidak akan pernah menyerah untuk menyelamatkan Pokemon dari orang-orang jahat macam Tim Plasma Tim Plasma yang sudah muak memerintahkan Pokemonnya untuk menghabisi Anne Untungnya berapiari tiba tepat pada waktunya untuk menyelamatkannya Diikuti Satoshi dan kawan-kawan dari belakang Mereka tidak sanggup menghentikan berapiari yang sangat mengkhawatirkan Anne Satoshi dan Iris yang akan menjadi lawan Tim Plasma dengan mengandalkan Pikachu dan Exadrin Sebelumnya Satoshi meminta maaf kepada Anne karena bertarung di hadapannya Karena saat ini tidak ada pilihan selain bertarung Zanggos dan Savvy Fire mulai menyerang yang langsung dibalas juga oleh Pikachu dan Exadrin Dan memperingatkan teman-temannya untuk berhati-hati Karena Pokemon Tim Plasma itu sangat terlatih Exadrin akhirnya mengalahkan Savvy Fire dengan Focus Blast Dan dipanggil kembali karena keadaannya mulai melemah akibat pertarungan itu Pikachu dan Zanggos saling beradu serangan Iron Tail Mengakibatkan keduanya menerima damage yang sama Akan tetapi Zanggos lebih dulu berdiri Sementara Pikachu masih berupaya bangkit Saat Zanggos akan menghabisi Pikachu dengan Megapods Berapiari yang melihat Pikachu dalam bahaya Menghentikan langkahnya dengan Wing Attack Satoshi tidak menyenyakkan kesempatan itu Dan langsung memerintahkan Pikachu Thunderbolt untuk mengalahkan Zanggos Tim Plasma pun memilih mundur untuk sementara waktu Satoshi berterima kasih kepada Berapiari Kalau dilihat-lihat kombo antara Pikachu dan Berapiari Sungguh berbaduan yang sangat sempurna N pun mulai menyadari pertarungan antara Pokemon Ternyata tidak seburuk yang dia kira Tiba waktunya untuk melepaskan Berapiari Perlu diakui N juga sedih Tapi mau bagaimanapun juga Berapiari harus kembali ke habitatnya N dan kawan-kawan pun menyaksikan Berapiari Dilepaskan kembali ke alam liar Satoshi dan kawan-kawan mengantarkan N ke Pokemon Center Agar Suster Joy bisa melakukan perawatan untuknya N menyebutkan bahwa ia akan pergi ke Drippel City Kebetulan Satoshi dan kawan-kawan juga akan menuju ke sana Jadi sekalian saja mereka berpergian bersama-sama Terlepas dari semua yang terjadi N masih menentang pertarungan Pokemon Namun mengakui bahwa setelah melihat mereka bertarung Membuatnya merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya Jadi N memutuskan akan mengikuti Satoshi dan kawan-kawan Untuk sementara waktu Terima kasih telah menonton!